Intro Seorang aktivis prorakyat Azmi Mimantahir berkata pihaknya mengharapkan Seri Paduka dapat berbincang dengan kerajaan dan memberi nasihat kepada Perdana Menteri untuk mempertimbangkan tuntutan itu Katanya pihaknya juga amat mengharapkan keputusan mengenai memorandum itu positif dan akan sentiasa mendapatkan perkembangan terkini mengenai tuntutan itu dari pihak istana Sebanyak dua petisyen yang kami hantar Satunya adalah tuntutan RM10.000 yang ditandatangani oleh pencarung yang betul-betul terkesan Satu lagi adalah pencarung mendesak Tengku Zafrul meletak jawatan Jadi sememangnya, harap pihak istana berbincang dan kerajaan untuk gantikan Tengku Zafrul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!